Selamat datang ke IDF Boxing Info. Jangan lupa like. Pertarungan memperebutkan gelar kelas bulu junior WBC dan WBO Fulton ditargetkan pada Mei, kata Sumber, meskipun tanggalnya belum ditetapkan. Pertarungan akan disiarkan di ESPN Plus di pagi hari di Amerika Serikat, menurut Sumber. Inoue sering berkelahi pada hari Selasa di Jepang. Fulton, 28, adalah petinju nomor 1 ESPN dengan berat 122 pound. Inoue, yang merupakan bintang utama di Jepang, adalah petinju pound for pound nomor 2 ESPN. Dijuluki, The Monster, Inoue menyatukan keempat gelar seberat 118 pound bulan lalu di Tokyo dengan Ko pada ronde ke-11 dari Paul Butler untuk merebut kejuaraan kelas bantam yang tak terbantahkan. Inoue, 29, mengumumkan pada hari Jumat bahwa dia akan melepaskan keempat sabuknya saat dia bersiap untuk kampanye dengan berat 122 pound. Pertarungan dengan Fulton akan memberikan kesempatan bagi Inoue untuk membangun dominasi di kelas berat barunya langsung dari gerbang. Fulton, 21 sampai 0, 8 ko, bukan hanya petarung terbaik dengan berat 122 pound, dia juga salah satu yang terbaik terlepas dari beratnya. Pertarungan yang menampilkan Fulton dan Inoue adalah salah satu pertarungan terbaik yang bisa diberikan olahraga ini. Fulton, yang berasal dari Philadelphia dan tidak pernah bertarung di luar Amerika Serikat. Dipromosikan oleh PBC, sedangkan Inoue dipromosikan bersama oleh Top Rank, dua perusahaan promosi yang jarang berbisnis satu sama lain. Namun, promotor Jepang Inoue, Tuan Honda, mengarahkan arah karir juara tiga divisi tersebut, terutama saat pertarungan tersebut dilakukan di tanah air Inoue. Inoue, 24 sampai 0, 21 ko, adalah salah satu pertarung paling dinamis di semua tinju. Seorang petarung dengan kecepatan menyilaukan yang menggunakan sudut, variasi pukulan, dan ring IQ untuk bekerja cepat dari pesaing teratas. Dia terlibat dalam pertarungan tahun ini 2019 ESPN ketika dia mendorong hidungnya yang patah dan tulang orbita yang retak untuk mengungguli Nonito Donair. Inoue tidak diragukan lagi dalam pertandingan ulang Juni lalu ketika dia mencetak TKO Ronde kedua Hall of Famer mendatang. Melawan Fulton, Inoue pasti akan menghadapi tantangan terbesarnya dan terberat hingga saat ini. Fulton adalah 122 pounder sepanjang karir yang bisa bertinju baik dari dalam maupun luar dan sering melakukan lebih dari seribu pukulan dalam pertarungannya. Inoue, sementara itu, memulai karirnya dengan berat 108 pound. Bakat generasi seperti Inoue seringkali tidak terdesak sampai bobot mereka terus meningkat. Pertempuran sesungguhnya dimulai dari sini, kata Inoue pekan lalu. Terima kasih telah menonton!